Oke guys, apa kabar rekan-rekan angkasa dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan angkasa proson channel ya, youtube-nya angkasa proson bandung, untuk sebelumnya kami mohon maaf nih keadaan di belakang layarnya, di belakang layar kaca anda agak kurang enak ya, karena ini banyak barang yang harus dikirim hari ini, kemudian ada yang udah di booking juga, ini barangnya, jadi saya agak masukin ke gudang, karena disini lebih dekat untuk langsung bisa diangkatkan ke paket ya. Oke guys, sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe channel kami, Angkasa Proson Bandung. Sekarang kita akan lanjut, hari ini kami kedatangan barang second ya, ini dari brandnya HK Audio, ini Madeleine Jerman, speaker Sultan, ini dengan tipe CDA 208 ya, ini semuanya ada 16 box, bagi para bosku yang ambil 16 box semuanya, itu udah dapat include playing bar 2 biji, tapi buat para bosku yang mau ngambil 8 box, play barnya dijual terpisah ya, jadi alangkah sayangnya kalau ngambil separoh, jadi kalau misalnya ngambil semuanya, 16 boxannya, kami kasih bonus playing barnya 1 pasang untuk kiri kanan. Oke, sebelum kami lanjut, kami akan korek sedikit, ini ada 16 box ya, dari HK Audio ini, CAD 208, dari setiap 16 box, 4 hard case, dari 1 hard case itu ada 4 biji, jadi ini speakernya nggak usah dibongkar, satu persatu, ini cukup dimasukin ke hard case-nya, 1 hard case, 4 box, jadi 16 box, cuma 4 hard case, sama 2 hard case play bar, bagi yang mau ngambil, bagi yang mau ngambil 16 box-nya, jadi langsung dapat bonus playing barnya 1 pasang. Nah, sebelum kami cek suaranya, kalau dari pengakuan si penjual, ini masih ori semuanya, sepikat segala macam, ya jadi ada 2 box low-nya gitu ya, jadi yang ganti, tapi sama brand-nya juga, jadi masih aman semuanya. Oke, sebelum kami cek mengenai audio, mengenai suaranya, dan mengenai audio dari HK ini, langkah baiknya kita akan lihat terlebih dekat, di bagian bodi sekeliling speakernya. Nah, sekarang kita akan ulas sedikit, atau review sedikit ya, kalau spesifikasi, ini paling gampang ya, tinggal di googling aja, udah keluar semuanya spesifikasinya, HK audio CAD 208, 250 Watt, RMS-nya 8, 250 Watt RMS, 8 Ohm. Nah, ini udah ada conversion mode-nya, kemudian ada picket mode-nya, jadi bagi yang mau pasang berapa-berapa, udah ada ya, aturannya di sini, karena ini speaker sultan, nah ini Made in German, ini CAD 208, itu sadis ya, cadis ini, nah ini di bagian panel belakangnya, ini pasif, nah kita juga ntar akan coba, dengan menggunakan power yang ada ya, di toko kami, ya ini di bagian belakangnya, sangat simbol sekali, ini tinggal digas bosku, tinggal pakai, barangnya masih segar. Oke bosku, sekarang kita akan cek suaranya, kita gunakan power yang ada, ini dari brandnya Hooper, ini dengan tipe H41.000 IS ya, ini main powernya 4 channel ya, ini 4x1000, nah jadi kita akan cek speaker HK audio ini, dengan power yang ada di toko kami. kali ini, selamat menikmati 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 selamat menikmati